Intro Pemirsa badan narkotika kota kendari Sulawesi Tenggara masih terus menyelidiki kandungan dalam pil yang menyebabkan dua pemuda tewas dan puluhan lainnya masuk rumah sakit jiwa. Pil ini diketahui membuat peminumnya lupa diri layaknya orang kesurupan. Hingga kini tercatat dua pemuda tewas dan 68 lainnya dirawat di sejumlah rumah sakit termasuk rumah sakit jiwa di kota kendari usai mengkonsumsi pil berbahaya yang dibagikan orang tak dikenal. Kantor badan narkotika kota kendari sendiri berhasil memperoleh sampel pil dari salah satu korban yang memeriksakan diri. Menurut korban, ia langsung lupa diri dan beberapa kali terjatuh usai mengkonsumsi pil tersebut. Sebagian korban yang berada di rumah sakit jiwa ini masih tak sadarkan diri. Sementara sebagian lainnya terpaksa dikurung dalam sel tahanan rumah sakit jiwa karena kerap mengamuk dan histeris. Sementara itu, kepala BNN setempat menyatakan pil yang diminum puluhan korban ini belum diketahui pasti kandungannya. Namun masuk golongan G dan sebagian orang menyebutnya pil PCC, pil mumpul hingga pil zombie. Pilnya dia bulat, tablet ya dia bulat, lebih kecil daripada PCC, tidak tulisannya. Tapi ini anak-anak pelajar kota kendari ada informasi kita dapatkan, mereka juluk ini namanya pil zombie. Coba bisa dibayangkan ya, mereka memberi nama obat ini sendiri. Dan mereka mengatakan ini jauh lebih dahsyat efeknya daripada PCC. Nah kami, ya kami ini. Dari video yang sempat direkam warga Rabu Malam, seorang warga yang meminum pil ini terlihat berguling-guling di tanah layaknya orang kesurupan. BNN kendari sendiri menetapkan kejadian ini sebagai kejadian luar biasa. Febriyo Notameng, MNC Media, Kendari, Sulawesi Tenggara.